Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insya Allah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Kali ini mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga Ini pagi hari saya mulai dengan menyiram tanaman-tanaman hias yang ala kadarnya ya teman-teman Yang apa adanya Ya tetap senang aja ya nanam-nanam seperti ini Walaupun keadaannya belum mempunyai pot yang cantik Atau tempatnya belum sangat tertata rapi Tapi setidaknya melihat yang hijau-hijau di sekitar rumah Di pekarangan kan merasa lebih senang ya teman-teman Rasanya lebih adem gitu ya Oh iya sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru mengklik video ini Terima kasih banyak ya Dan buat teman-teman yang selalu nonton video saya Yang selalu komen atau yang gak komen juga Atau teman-teman yang selalu hadir ya dan support channel saya Supaya berkembang Terima kasih banyak teman-teman ya Dan juga buat yang selalu share video saya di tab komunitasnya Terima kasih banyak Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua Dengan pahala yang berlipat-lipat ganda ya Amin amin ya robbal alamin Ini lanjut ke aktivitas berikutnya Biasa bersih-bersihin kamar tidur teman-teman Tadi saya awali dengan menyiram tanaman karena masih pagi Terus saya mau rapiin tempat tidur seperti biasa Tempat tidur memang harus selalu dirapikan ya teman-teman Tadi memang keadaannya sangat berantakan ya Saya juga nyetrika pakaian anak saya untuk pergi ke sekolah Kemudian tadi segala macam ada bedak Kemudian ada farfu macam ya di tempat tidur Tadi biasa setelah anak saya mandi Pastinya kan saya pakai yang seragam di sini Ya jadinya setelah ngantar dia sekolah Barulah kita beraktifitas atau saya beraktifitas seperti biasanya Ini kamarnya sudah rapi aja Lanjut di sini keadaannya ya seperti ini teman-teman Gak terlalu rapi juga sih Tapi setidaknya kelihatannya agak-agak rapi Nah ini saya mau buka jendela kamar dulu Tapi saya biasanya gak buka akordennya teman-teman ya Karena ini teman-teman bisa lihat keadaannya langsung kelihatan jalan ya Jadi saya biarkan aja seperti ini Ini lanjut aja nyapu teman-teman seperti biasa Abaikan ya cahaya yang sangat menyelaukan mata Ini karena cahaya matahari atau pancaran cahaya matahari pagi Langsung menyorot ke rumah saya Jadi kalau di tempat saya atau di rumah saya ini Walaupun masih jam setengah 8 gitu ya teman-teman Sangat terang ya tanpa pakai cahaya-cahaya lagi Karena memang mataharinya langsung nyorot ke arah rumah saya Yang menghadap ke timur Nah ini langsung aja beresin mainan anak saya Anak saya ini selalu sempat ya main teman-teman ya Entah itu pagi atau malah sangat malam ya Kadang-kadang dia tidurnya itu bisa sampai jam setengah 11 Main ya ada aja dimainin Kan saya kadang-kadang duluan masuk kamar ya Dia belakangan masuk kadang-kadang dia main dulu Pasti sambil nonton itu teman-teman Jadinya saya tinggalin aja Nanti kalau udah ngantuk baru dah dia masuk Tapi saya biarin aja gak saya kerjain pas malamnya Masalahnya kan sudah ngantuk sekali sekitar jam segitu Jadinya ini saya kerjain pagi ya Rapi-rapiinnya Jangan salpok juga dengan keadaan Tempat penyimpanan mainan anak saya yang di jendela teman-teman ya Ini lanjut aja rapin kamar yang satunya lagi Seperti biasa Itu-itu aja ya pekerjaan saya teman-teman Harap dimaklumi aja teman-teman Karena memang pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak jauh-jauh dari yang namanya nyapu Beres-beres Bersih-bersih Pokoknya Nyuci Ya jadi jangan pernah bosen-bosen ya teman-teman Semoga aja video-video yang saya share di Atau yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Apalagi kalau bisa memotivasi Saya bakal atau akan sangat-sangat bersyukur ya teman-teman Karena saya bisa memotivasi teman-teman semua Untuk selalu bersemangat menjalani aktivitasnya setiap harinya Dan jangan pernah kita mengeluh teman-teman Insya Allah kalau kita ikhlas menjalani setiap apa yang kita kerjakan Setiap harinya itu Insya Allah akan dibalas dengan kebaikan Atau dengan pahala yang berlipat ganda Amin Amin Ini lanjut aja nyapu ke depan teman-teman Seperti biasa Keadaannya seperti ini Rumah saya yang apa ada yang sangat sederhana Semoga teman-teman bisa termotivasi dan enjoy melihat video saya yang sederhana Ini ya di rumah saya yang sangat sederhana Nah ini nyapu ke depan Keadaannya seperti ini teman-teman Ini saya sapu tembok-temboknya juga ya teman-teman Karena kenapa ya akhir-akhir ini Sering sekali ada semut-semut kecil ya teman-teman Kecil-kecil sekali ya Jadi saya risih melihatnya Dan kadang-kadang naik ke kasur juga ya Teman-teman padahal setiap hari loh Saya bersihin tempat tidur Tapi ada aja itu malah semutnya semut merah yang sangat kecil Apa ada yang sama juga enggak teman-teman Sama saya ya Akhir-akhir ini sekitar 2-3 hari ini Sering banget banyak semut Kedalam rumah ya Tapi semutnya itu yang kecil banget gitu ya Jadinya ini saya bersih-bersihin aja Sampai tembok-temboknya saya sapu ya Soalnya disitu ada semut kecil-kecil Yang saya itu gimana ya Ngelihatnya gereget lah gitu ya teman-teman Karena masuk-masuk aja Itu juga gigit ya Semut itu yang kecil itu Dan sakit sekali rasanya Jadinya ketimbang saya sering digigit Jadinya saya tetap bersihin jendela ya Maksudnya itu tembok-tembok saya sapu-sapu terus Nah ini lanjut aja Aktivitas berikutnya Pastinya nyapu-nyapu halaman teman-teman Seperti biasa Dan ini saya lihat kok mulai panjang-panjang Atau mulai tumbuh lagi Ini namanya Rumput-rumput liar ya teman-teman Maklum aja di kampung Pastinya bakal tumbuh-tumbuh terus ya Kecuali mungkin ini Halamannya sudah dipasangin Paping Atau di plaster ya Baru berhenti ya Berhenti tumbuh Itu tadi abaikan ya Pak suami lagi keluar teman-teman Jangan salpok ya Ya sudah ini kita sapu-sapu terus Seperti biasa Ke belakang Keadaan rumah saya memang seperti ini teman-teman Selalu sampah-sampah ada daunan banyak Ya maklumin aja Karena di kampung Kalau di kota ya jarang ya Nemuin sampah-sampah ada daunan seperti ini Banyak banget ya Saya itu kalau nggak nyapu sehari Bakal numpuk sekali sampahnya Jadi saya usahakan Setiap hari paling nggak nyapunya Sekali dalam sehari ya teman-teman Kalau nyapu dua kali dalam sehari Wow Bisa gempor nih badan saya teman-teman Nah ini hasil darinya Punya-punya Lumayan lah Agak bersih sedikit ya Ketimbang nggak disapu Pasti keadaannya sangat kotor ya Seperti ini di belakang juga sudah bersih Alhamdulillah Semoga aja teman-teman suka ya Dengan video yang saya share ini Tuh ada burung juga digantungan Tempat jemur pakaian Pastinya ya burung paswami Ini lanjut sore harinya Di hari yang sama teman-teman Saya kok pengen sekali ya Rebus namanya singkong Saya punya singkong Ini sudah saya kupas Sudah saya cuci bersih juga Kemudian saya tambahkan air Rencananya sih saya mau rebus teman-teman Rebusnya tapi Mau tambahkan gula merah Nah ini saya tambahin airnya Biar banyak kan Dan nantinya saya mau tambahkan garam teman-teman Saya menggunakan garam yang agak kasar ya teman-teman Nah seperti ini Terus saya mau Masukkan daun pandan Kebetulan tau daun pandan gak ada di kulkas Jadi kita cari dulu teman-teman Di sini ada tanaman Daun pandan Jadi gak perlu repot-repot cari ke tempat yang jauh I choose teman-teman Temenin saya cari daun pandan di belakang rumah Nah kita jalan ke belakang Nah ini pintu belakang rumah saya ya Maksudnya halamannya Di belakang pintu darurat Untuk ke belakang tempat buang sampah Nah jadi kita cari di sini Tempatnya gak terlalu jauh Di sini ada daun pandannya Banyak teman-teman Jadi kalau mau buat bubur Mau buat kolak Tinggal petik di sini aja Jadinya seperlunya aja petik sedikit Saya petiknya satu aja ini Untuk rebus daun singkong Biar wangi Satu aja cukup ya teman-teman Jadi saya usahakan menanam Apa yang ada ya teman-teman Untuk kita konsumsi Maksudnya rempah-rempah Seperti kunyit, jahe, lengkuas Sereh gitu ya Kencur itu saya tanam juga teman-teman Supaya bisa dimanfaatkan Cabai juga ini Saya mau tanam juga teman-teman Kemarin ada sih beberapa Cuma sudah sedikit ya buahnya Jadi besok mau nanam lagi Di sini juga ada jeruk nipis Jeruk limau Ada di belakang rumah Pokoknya ada semua Insya Allah teman-teman Kalau namanya di kampung itu Gampang nyari bahan-bahan seperti itu Ini lanjut aja ya Saya mau rebus teman-teman Oke sampai di sini dulu ya Video saya Semoga teman-teman suka Buat yang baru bergabung Jangan lupa dibantu channel saya Dengan cara di subscribe, like, comment And share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan Setiap saya mengupload video terbaru Jika banyak kekurangan Mohon dimaklumi Dan mohon dimaafkan Karena tidak ada yang sempurna Kesempurnaan itu Hanya milik sang pencipta Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye